Pemilik perhubungan akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu. Jadi dari alasan ekonomi, dari alasan IKN, dari alasan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pandemi, dari seluruh responden, dari seluruh lintas partai politik, wilayah, semua punya sikap yang sama bagaimana kultur demokrasi lima tahunan itu telah terbangun dan disitulah proses regenerasi kepemimpinan lima tahunan dilakukan dengan sel baik-baiknya dan hal itulah yang seharusnya dari survei ini menjadikan polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi. Sehingga Nana tidak perlu repot-repot melakukan investigasi. Karena di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari presiden. Ketika kami menyampaikan sikapnya, PD Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PD Perjuangan ini senafas dengan presiden. Karena presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3T roda, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menyerumuskan saya, itu kan kata presiden. Dan maka sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PD Perjuangan ini senafas dengan sikap presiden Jokowi. Karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur juga dari konsistensi dalam sikapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.